Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita Kepada Allah Ta'ala, amin, ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan sebuah amalan yang sangat ampuh Untuk menyembuhkan penyakit zuhir dan batin Serta dapat melumpuhkan kekuatan jin, kekuatan gaib Setan, gerandong, longga-longga, beserta bala tentara lainnya Yaitu dengan membaca sebuah kasidah Dari Maulana Syekh Al-Aribbillah Sayyidi Tajuddin Hasan Mansur Al-Qusi Al-Masri Radiyallahu'an Dalam sebuah bait berbahar tawil Ma'hautubi bismillahida'iyabishifah Aku hapus, aku singkirkan dengan menyebut nama Allah Da'iyah, penyakit yang ada di dalam diriku Ma'hautubi bismillahida'iyabishifah Dengan semata-mata mengharap kesembuhan Dengan barakah huruf nuraniyah Jadi ada istilah terminologi para ulama menyebut huruf nuraniyah Artinya huruf nuraniyah adalah huruf-huruf yang bercahaya Maknanya apa? Ada 14 huruf yang disebut huruf nuraniyah 14 huruf ini Allah jadikan pembuka Daripada surah-surah Al-Quran dengan huruful muqatta'ah Huruf-huruf hijaiyah, potongan-potongan huruf hijaiyah Yang menjadi awail, pembuka daripada surah Disebut huruful muqatta'ah Seperti alif, lamim, ya, sin, to, ha, kap, ha, ya, insad, ha, mim, a, sin, kap Itu disebut huruful muqatta'ah Allah jadikan pembuka surah Huruf ini disebut huruf nuraniyah Huruf-huruf yang bercahaya Huruf nuraniyah jumlahnya ada 14 Disebutkan dalam bait ini Mahautu bi-bismillahi da'iya bi-shifa Binassin hakimin kata'in lahu sirrun Huruf yang 14 itu adalah Nassin hakimin Nassin nun Yang pertama Yang kedua sad Nassin hakimin Yang ketiga ha Yang keempat kap Yang kelima ya Yang keenam mim Qati'in Yang ketujuh kop Yang kedelapan alif Yang kesembilan to Yang kesepuluh a'in Lahu sirrun Lahu sirrun Hak besar Sin Amra Jumlah huruf nuraniyah Semuanya 14 Terkumpul dalam satu bait Nassin hakimun Nassin hakimun Qati'un Lahu sirrun Kata al-imam Al-aribbillah Sidi Hasan Tajuddin Bin Mansur Siapa yang ngalamin sakit Baik penyakit zohir Maupun penyakit batin Dia baca Bahautu bi-bismillahi da'ahu bi-shifa Binassin hakimin kata'in lahu sirru ajhazat Maka Allah Ta'ala akan sembuhkan penyakitnya Bila penyakit gangguan dari mahluk gaib Setan Jin Kuntilanak Gondoruo Setan kolor ijo Setan kolor burik Semuanya Bakal Allah lumpuhkan mereka Laksana brusli Ilmu kumpunya Udah lumpuh Nggak bisa ngapa-ngapain Ini kekuatan Daripada Huruf-huruf Nuraniyah Dalam Al-Quran Yang jumlanya 14 Kalau nggak berulang Jumlanya 14 Tapi dalam Quran Diitung Ada yang berulang-ulang Disebut Seperti alif lamim Ada berapa Jumlanya 87 Huruf Nuraniyah Bila nggak berulang Jumlanya 14 Dalam Quran Apabila disebut dengan yang berulang Jumlahnya 87 87 Sesuai dengan Hisabul Jumal Hakim Hakimun Kalau kita hitung Hisabul Jumal Dalam rahasia huruf Itu 87 Makanya siapa yang Jadikan wiridan Huruf-huruf Nuraniyah Maka dia akan Soroh Hakimah Zamanih Dia akan menjadi Ahli hikmah Di zamannya Bila untuk Menyembuhkan penyakit Pada diri kita Kita baca Wiridan ini Aku singkirkan dengan Menyebut nama Allah Penyakit-penyakit yang ada Dalam diriku Agar mendapat Kesembuhan Dengan menyebut huruf Nuraniyah Yang jumlahnya 14 Ada pun Ajahazat Alif Alif Hak Besar Zai Ametak Ini huruf-huruf Ganjil Dalam Bilangan Abajadun Bilangan-bilangan Ganjil Hurufnya ini Alif 1 Jim 3 Hak Besar Zai Ametak Ini huruf-huruf Ganjil Mengambil Barakah Dengan huruf-huruf Nuraniyah Yang ada di Quran Dan menyebut huruf-huruf Ganjil Karena Allah Ta'ala Suka dengan yang ganjil Siapa yang baca ini Ketika dia sakit Penyakitnya akan Allah sembuhkan Mahautu Bibismillahi Da'iya Bishiva Binassin hakimin Kati'in Lahu Sirru Ajahazat Apabila untuk doain orang lain Apabila dia lelaki Tinggal ganti Domirnya Da'ahu Mahautu Bibismillahi Da'ahu Bishiva Binassin hakimin Kati'in Lahu Sirru Ajahazat Apabila perempuan Mahautu Bibismillahi Da'aha Bishiva Binassin hakimin Kati'in Lahu Sirru Ajahazat Dan Subhanallah Al-imam Tajuddin Hasan Al-Qusi Al-Musri Radiyallahu'an Mengatakan Bahkan huruf Ini memiliki Keutaman yang sangat besar Dapat menyembuhkan Orang-orang yang Kesurupan Siapa orang yang Kesurupan Dibacain Mahautu Mahautu Bibismillahi Da'ahu Bishiva Binassin hakimin Kati'in Kati'in Lahu Sirru Ajahazat Sambil menulis Ambil sebuah pulpen Atau sepidol Kita tulis Ajahazat Di tangan orang yang kesurupan Tangan kanan Kita tulis Alib Jim Habesar Zai Tok Ya Tulis lagi Sebelah tang kirinya Alib Jim Habesar Zai Tok Maka Jin yang masuk Dalam tubuh orang itu Kagak bakal betah Laksana orang Nanam Cangkokan Itu kagak Sampai berbuah Udah disiram Minyak tanah Mati Hari itu juga Ini Keutamaan Daripada Huruf Nuraniyah Dan juga Huruf-huruf Ganjil Dalam Dalam Urutan Huruf-huruf Abadjadun Ada pun Ijazah Yang saya dapatkan Mengenai Amalan-amalan Yang datang dari Syekh Hasan Tajuddin Al-Mesri Radiyallahu'an Beliau wafat Pada tahun 1991 Di kota Mesir Alhamdulillah Ijazahnya saya dapatkan Dari Salah satu Murid beliau Yang Al-Pakir Bertemu di Madinah Sewaktu umrah Pada tahun 2017 Yaitu Syekh Hamdi Maliji Al-Mesri Saya diijazahkan Seluruh Marwiyat Daripada Syekh Hasan Tajuddin Al-Mesri Radiyallahu'an Mudah-mudahan Kaifiyat ini Banyak manfaatnya Untuk kita Untuk Kaum muslimin Muslimat Yang lagi Ngalamin Penyakit Sering-seringlah Baca Mahautu Bibismillah Hida Iyabishifah Binassin Hakimin Katia'in Lahu Siru Ajahazad Paling enggak Dijadikan Wiredan Pagi dibaca Tujuh kali Sorek Dibaca Tujuh kali Atau Kalau memang Penyakitnya Sudah terlalu Berat Hendaklah Dibaca Pagi Seratus kali Sorek Seratus kali Mudah-mudahan Banyak manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibaca'o 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 Dibaca'o